Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta akhirnya denganku Aku baru... Ya tapi... May Kamu tau gak? Apa yang dilakukan suami kamu di luar sana? Dia melakukannya dengan senang hati kok Enjoy! Kenapa kamu gak bisa? Eh... Ki... Aku... Aku hamil rel Mengandung benih dari kehilapan kita berdua rel Dan aku mau menggugur kalian disini Aku gak mau anak ini lahir dengan sebutan anak haram rel Dan kamu juga pasti gak mau kan? Kamu gak mau kan disebut... Disebut ayah dari seorang anak haram Aku tau aku emang sangat Tapi tolong ngerti kondisi aku waktu itu Aku... Aku waktu itu sangat... Aku sangat frustasi Aku sangat frustasi Aku cewe sama Fitri Dan saat itu juga Temennya bilang Kalau Fitri sudah sama orang lain Dan saat itu aku mabuk Aku langsung ke gas house Aku ketemu sama Miska Dan aku tidur sama dia Perang Tok Papi! 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 Ayy! Papi kenapa Mike? Papi, papi kena serangan jantung mas Tapi, ceritanya panjang Dok, bagaimana keadaan suami saya dok? Beliau mengalami stres yang luar biasa Saran saya, sebaiknya beliau langsung dioperasi bypass jantung secepatnya saja bu Apa ibu dan pihak keluarga setuju? Dok, begini ya dok Apapun yang terbaik buat suami saya Asal suami saya selamat Tolong melakukan saja dok Ya, baiklah kalau begitu bu Mari ke ruangan saya saja Mari bu Halo, Al Iya Ini aku baru mau pulang Habis di kantor juga sepi banget, Al Farel sama Mas Bram gak dateng Soalnya tadi pagi Om Utama kena serangan jantung, Al Aku juga gak tahu penyebabnya apa Tapi berita terakhir Om Utama langsung operasi bypass Pas, ini aku baru mau ke rumah sakit Yaudah, nanti biar aku sampein ya salamnya Al, Al Akhir bulan ini, kamu jadi pulang ke Jakarta kan? Enggak, siapa yang kangen? Ya, cuma nanya saja Yaudah kalau gitu, sampai ketemu ya Al Dah Kenapa sih? Setiap kali dia telpon sama aku Dia selalu nanya aku kangen sama dia Emangnya kelihatan ya aku kangen sama dia Aduh, jadi malu deh aku Jadi Farel pernah tidur sama Miska Dan sekarang Miska lagi amin Hmm, bagus deh Mulai sekarang lu pasti gak berani lagi ngurusin offer gue sama Lucy Lu aja gak ada bedanya sama gue Makanya Jadi orang tuh gak usah mau nak lu, Real Dan sekarang keluarga lu pasti benci banget sama lu Karena gara-gara lu Papi lu harus operasi bypass Mas 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 Kamu kok senyum-senyum sih mas? Papi tuh lagi sakit mas Bram Enggak, Mai Siapa yang senyum sih? Aku justru prihatin sama papi Ya mudah-mudahan papi bisa melewati operasi ini dengan baik, Mai Kamu yang tabah ya, Mai Ya Allah Aku tahu ini semua gara-gara Ini memang salah aku Tapi tolong ya Allah Semoga operasi ayahku berjalan dengan baik Semoga dia ya Allah Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia Aku gak akan berhenti menyalahkan diriku sendiri Aku udah gak tahu lagi harus gimana, Ya Allah Mudah-mudahan istriku dan keluarga aku bisa memaafkan aku Terutama ayahku, Ya Allah Mudah-mudahan ketika diselesai operasi dan cuman nanti Dia mau memaafkan anaknya ini Amin Ya Allah Tolong selamatkan nyawa ayah mertuaku Aku sangat sayang sama beliau Jangan buat sakit dan berkepanjangan Mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar Dan mudah-mudahan Ayah mertuaku lekas pembagian sembuh Seperti setiap kala, Ya Allah Amin Mi Mi Maafin aku ya Mi Ini semua gara-gara aku Mi Dok Gimana dok hasil operasinya dok Alhamdulillah Bu Operasinya berjalan dengan lancar Tapi tolong ya Bu Pak Utama jangan diganggu dulu Dan beliau butuh waktu sekitar 4 atau 5 hari lagi Untuk beristirahat di rumah sakit Bu Iya Dok Makasih ya Dok ya Iya sama-sama Bu Maaf Saya permisi dulu Bu Hai Rel Sebaiknya kamu urus aja diri kamu sendiri Terima kasih Atas nama cinta Ya Bi Papi itu harus tenang Papi gak boleh mikirin apa-apa ya Bi Papi yang tabah ya Bi Apapun yang terjadi Bi Lia gak peduli Yang penting bagi Lia Lia gak mau kehilangan Papi Bi Lia sayang sama Papi Lia masih butuh Papi Bi Tapi jangan tinggalin Lia ya Bi Lia belum siap kehilangan Papi Sekarang Papi harus janji sama Lia Papi harus sehat Ya Bi Bi Gimana keadaan Papi Bi Gimana keadaan Papi Bi Fitri mana Fit Kamu jangan sedih Ya Temu harus kuat Papi gak usah Nghatirin kondisi aku Gimana Papi udah enak kan Terima kasih Hafid Kamu emang menantu Mami dan Papi yang paling baik Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Salam Pak Bu . Ini matah, Pak. Saya tolain. Kok? Emangnya kamu benar syuting? Iya, Bu. Alah, lo paling jadi figuran doang yang cuma dapat satu scene. Gak ada dialog lagi, iya kan? Iya, teacher. Emang hari ini cuma satu scene. Tapi take-nya dong. Sepuluh kali take. Sepuluh kali? Astagfirullahaladzim. Sepuluh kali lo, Bang, gak? Eh, Bemo. Lo itu namanya bodoh, gak bisa acting. Makanya dulang-ulang mulu. Gimana sih lo? Terus, guru actingnya gimana dong? Kok malah nyalahin murid? Katanya teacher. Mestinya kan ngajarin acting dong, muridnya. Ini enggak. Malah nyuruh-nyuruh Cibacay. Nah, itu kan juga bagian dari acting, Pak. Siapa tahu aja ntar si Bemo ini dapat peran jadukang Cibacay. Om, itu apaan, Om? Ini, Yoga. Ini surat kontra. Om dikontrak sama sinetron stripping. Biar peran Om Satpam. Tapi tiap hari syuting. Tiap hari tayang. Nonton ya. Wah, Om hebat ya. Wah, Papa kalah nih. Kalah. Teacher, makasih banyak lo. Berkat teacher, saya jadi pemain sinetron, teacher. Waduh, gak sia-sia saya ke Jakarta. Akhirnya dapat pekerjaan yang layak juga. Orang tua di kampung pasti bangga. Makasih lo, teacher. Makasih banyak-banyak yang gue. Gak usah gak lama-lamin gue. Aku menci padamu. Itu kan anak-anak mama. Kenapa sih anak itu? Udah kok, gak usah dipikirin. Amang gede ambaknya tuh. Kamu kalah. Tenang, layang. Biar di yukeng tanganin. Udah, Pak. Udah. Jangan nangis. Kita kan gak boleh ngiri sama tezuki orang lain. Papa gak ngiri, nak. Papa kan gurunya si Bemo. Tapi kenapa malah kalah sama muridnya? Tapi, Pak. Guruku aja dari dulu sampai sekarang tetap pahas jadi guru. Padahal murid-muridnya udah pada jadi dokter. Berarti guruku kalah dong sama murid-muridnya. Ya gak gitu juga, Kalina. Kalau guru kamu bertahun-tahun ngajarin orang terseberhasil, ya bukan berarti dia kalah. Malah justru bagus dong. Berarti dia bisa menghasilkan orang yang berguna. Terus, kenapa Papa sedih? Berarti Papa menang dong. Bikin Om Koko jadi main sinetron. Ya juga ya. Hebat banget kamu, nak. Kecil-kecil udah dewasa. Nguruh ini pinter dari siapa ya? Ya keturunan dari Om Aldo lah. Masa dari Papa sih? Ya, Pak Ul. Majar sama orang tua. Ya udah dipuji, malah gantianin apa-apa lagi. Bram, Maya. Kalian pulang aja dulu. Kasian kan, Alif. Oma juga diajak aja. Oma juga udah capek, kan, Mam? Yuk, Oma. Fit. Mi. Mendingan Fitri sama Mami pulang aja istirahat. Biar aku yang jagain Papi disini sendiri. Gak usah. Fit. Pulang ya, sayangnya. Aku anterin. Kamu harus istirahat, sayang. Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Aku mau disini nungguin Papi. Mi. Fit. Dari tadi kan belum makan. Aku cari makan sebentar ya. Mami sama Fitri mau makan apa? Rel. Sebaiknya kamu urus aja diri kamu sendiri. Mi. Aku tahu aku salah, Mi. Tapi jangan kumahku seperti ini, dong. Dengar ya, Rel. Kalau bukan karena perbuatan kamu yang memalukan. Papi itu tidak akan menderita kayak gini, Rel. Gak akan. Aduh, Roky buruan dong, Rok. Kamu ini pake mandi segala lagi. Kelamaan tau gak sih nanti kalau Mas Brown dateng gimana? Kamu kenapa sih, Luz? Suami mandi aja diomelin. Kelewatan banget sih kamu. Aku tuh senewa tau gak sih nungguin kamu dari tadi. Sama banget. Tenang aja lagi, Luz. Ketauan juga gak apa-apa kok. Maksud kamu tuh apa sih, Rok? Kamu nantangnya yang bahaya ya? Iya, siapa yang nantang bahaya? Ingat ya, Luz. Kartu mereka tuh udah di tangan kita berdua. Jadi kamu gak perlu khawatir lagi. Kalaupun Bram itu ngemergokin kita berdua, dia bisa apa? Mau marah? Kalau udah yang ngancem kamu ya, kamu ngancem balik lagi aja. Kamu akan laporin semuanya ke mertuanya. Meres, kan? Itu pasti, Mbak. Kamu sembunyi, kamu sembunyi deh. Udah cepetan. Hai, sayang. Halo. Masuk yuk. Sebelum kita ke kantor, kayaknya kita masih punya banyak waktu. Liris. Aduh, Mas. Gak usah deh. Ayo dong, kita ke kantor aja yuk. Aduh, siang. Lama banget. Cingga pergi-pergi. Aduh, mana perut gue? Uwas banget lagi. Aduh, gimana nih? Aduh. Ya, ya, ya. Luar deh. Buah apaan sih, nih? Udah, yuk, Mas. Kita langsung pergi aja, ya. Yuk. Aku sangat mencintai keluarga aku, terutama istriku, ya Allah. Aku ingin mereka tahu, kalau aku benar-benar nyesel, dan aku ingin minta maaf sama mereka. Tolong, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Bantu aku untuk menyatukan keluarga aku lagi, ya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Teacher Norman, guru sekaligus sahabat yang terbaik buat saya. Tanpa Teacher Norman, mungkin malam ini saya tidak berada di sini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Iman, Bu Asih, Yoga, I love you, I love you. Dan keluarga-keluarga saya yang ada di Wonokiri, terima kasih juga Bapak saya, Ibu saya, Pak D, Pak Lek, Bu Lek, dan teman-teman saya juga yang ada di Pangkalan Bajai, yang telah men-support saya. Sampai saya berada di sini malam ini. Eh, Bemo, lu kenapa lu? Sambet. Bukan, Teacher. Lagi latihan. Latihan apaan? Latihan acting. Bukan, Teacher. Latihan itu lho, kalau saya dapat penghargaan, saya disuruh naik ke atas panggung, saya mesti mau ngomong, pidato kayak begitu itu. Astagfirullahaladzim, Bemo, Bemo. Lagu-laguan lu tuh ya, kayak udah main sinetan puluhan tahun aja lu. Eh, ngaca dong. Sinetan lu apaan sih? Baru juga main sinetan sekali. Belum tentu juga. Tayang lu. Eh, peran lu apaan? Peran Cece jadi figuran doang. Kakak dikasih dialog lagi. Ngimpi lu dapat uot. Eh, cocoknya nih ntar nih ya. Di malam penganugerahan uot itu, lu, lu jaga parkirannya. Parkiran. Pak, ingat ya, Pak, kalau jadi gudu, gak boleh ngiri sama murid. Ini bukan masalah ngiri, nak. Bapak takutnya ini anak jadi sarap. Dan kamu ucap... Ya, ya, lanjutin lagi. Dia malu. Pusing gue. Tadak. Bi, papi makan dulu ya. Iya dong, Bi. Papi harus makan ya. Fitri suapinya, Bi. Bi. gimana rasanya sekarang? Udah ngerasa lebih baik, Bi. Ya Allah. Aku benar-benar gak dianggap lagi sama keluarga ku sendiri. Aku udah dicuekin. Aku tahu mereka semua menyalahkan aku. Terus sekarang aku mesti gimana, ya Allah. Bi, nanti abis papi makan, makan obat ya. Mami siapin sekarang ya. Kapan, Lus, ya? Aku bisa nginep di apartemen kamu. Memangnya, Mas, benar-benar mau. Ya, kalau aku sih seneng aja, Mas. Ya, makanya aku lagi cari alasan. Biar orang rumah itu gak curiga sama aku. Ah, gini aja, Mas. Mas, minta aja sama peutama supaya ditugasin di Surabaya tiga hari. Jadi, ntar Mas, disananya dua hari aja. Seharinya di apartemen. Gimana? Ya, Mas, bilang aja lah pesawatnya delay apa gimana gitu. Maaf, Mas. Saya ganggu ya? Enggak. Enggak, Om, Mas. Ada apa, Mas? Saya cuma mau ngasihin ini nih. Proposal dari klien berhubung Om Utama kan lagi sakit, gak masuk. Jadi, langsung ke Mas Bram, kan? Ya. Makasih, Amos. Permisi, Mas. Hampir aja. Tapi, kira-kira dia denger gak ya omongan kita tadi? Ntar disampein lagi ke Pautama. Mereka aku mesra banget sih. Masa iya sih? Ada sekretaris sama bosnya, akrab sampe segitunya. Sampe dempetan kayak gitu. Terus, waktu aku masuk, mereka langsung jaga jarak. Ada apa ya sama mereka? Masa sih Mas Bram selingkuh sama lu sih? Kayaknya gak mungkin deh. Mas Bram kan orangnya bersih. lurus lagi. Tapi aku juga pernah mergokin mereka lagi ada dokter kandungan. Masa sih? Jangan-jangan mereka selingkuh. Aduh, Mas. Kamu tuh gak boleh mikir macem-macem soal mereka. Kalau aku salah nuduh kan, bisa berabe semuanya. Masa sih? Loh, Mbak Miska? Mau nyari siapa? Rumah kosong, Mbak. Semuanya pada ke rumah sakit. Siapa yang sakit, Pak? Pak Utama. Kemarin beliau kena serangan jantung. Astagfirullah. Oh, Om Utama di rahwat di mana? Rumah sakit bakti, Mbak. Kalau gitu, biar saya langsung ke sana aja. Iya, iya. Kenapa ya tiba-tiba Om Utama kena serangan jantung? Aku sangat mencintai keluarga aku, terutama istriku, ya Allah. Aku ingin mereka tahu kalau aku benar-benar nyeselan. Aku ingin minta maaf sama mereka. Tolong, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Bantu aku untuk menyatukan keluarga aku lagi, ya Allah. Semuanya baik-baik aja kok. Kamu gak usah khawatir. Pi, Papi istirahat ya. Gak usah mikir soal kantor dulu. Kan ada Mas Bram. Nanti biar Mas Bram yang handle semuanya untuk sementara. Ya? Farah Semang Fitri mana? Kok belum kelihatan? Bi. Bi. Semuanya. Aku minta maaf atas kesalahan yang aku buat. Aku udah membuat papi kayak ini. Maafin aku, Ma, ya. Kamu tuh harus kuat. Kamu gak boleh cengeng. Kamu kan laki-laki. Om Hutama gimana keadaannya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu benar ya, Miska. Seorang musuh tidak pernah berbuat jahat kepada musuh yang pernah menolong dia. Tapi kamu! Kamu lebih buruk dari itu semua, Miska. Kamu mau menghancurkan keluarga saya dari dulu. Tapi apa yang sudah dilakukan sama Fitri, menantu saya? Dia mati-matian ngelain kamu, Miska. Tapi kamu, kamu apa? Kamu tetap mau menghancurkan keluarga saya dari sekarang. Sudah hancur. Sudah, sudah, ya sudah. Ini semua gara-gara kamu, Miska. Ini semua gara-gara kamu, Miska. Mam, Mam, dia sudah membuat suami saya kena serangan jantung, Mam. Dia membuat Mami terbaring di rumah sakit ini, Mam. Kamu terbaring. Mami sudah, Mia. Sudah, ya, Mia? Kamu jangan coba-coba menyentuh Mami dengan tangan kotor kamu. Kamu, anggap Mami sudah tidak ada di dunia ini, Reh. Anggap Mami sudah mati. Mami sudah tidak berguna buat kamu. Jangan teriak-teriak, kamu lagi tiba. Sekarang, pergi kalian berdua, Desi. Pergi! Pergi kalian berdua, pergi! Tolong bawa perempuan ini jauh-jauh. Saya tidak akan pernah melihat muka dia lagi. Tolong, Tolong. Tolong Miss Kaji yang pergi dari sini. Farah tetap di sini. Jadi semua keluarga sudah tahu tentang kondisiku sama Farah. Aku tidak bisa menyalahkan mereka kalau mereka malah. Tapi aku harus bagaimana? Aku juga tahu Farah pasti di posisi yang sangat sulit. Dan yang lebih menyedihkan lagi om utama sakit gara-gara hal ini. Jadi, bagaimana kondisi papi kami, Mai? Lumayan sih, Ki. Tadinya aku tidak tega ninggalin dia. Ya, tapi aku ingin ketemu kamu. Wah, kayaknya aku merasa tersanjung nih, Mai. Eh, istri kamu apa kabar, Ki? Gimana ya kalau tiba-tiba dia melihat kamu lagi jalan sama aku? Kayaknya istriku sudah tidak peduli lagi sama aku, Mai. Suami kamu bagaimana? Masih curiga tidak sama kamu kalau kamu sering pulang malam? Ya, aku berusaha baik di pandi ya. Kalau dia di rumah, aku turutin semua permintaan dia. Jadi, dia tidak nanya macam-macam. Wah, kalau begitu, kita sekalian saja tidak pulang. Kita nginep. Gimana? Emak! Aduh, kenapa ini? Siapa menambah saya? Astaga! Ini siapa ya? Kok kayak saya pernah tahu? Ya Allah, Mas Norman ya? Kok mukanya berubah, Mas? Jadi kayak jin Tomang? Mbak Maya. Kok bisa begini sih? Kemarin lakinya selinggu. Sekarang ini ya. Udah kayak berbawah sepantun. Maaf ya, Mas. Saya nggak sengaja tadi. Pasti penyok ya. Ini saya ganti deh. Saya ganti. Ini, Mas. Waduh, berat nih karmanya kalau gue terima duit tetap mulut kayak gini. Wah, kapok lah. Dulu sering meres Mas Bram. Akhirnya malah gue ditinggalin Ayang Bila. Atau kurang ya? Nggak usah deh, Mbak. Nggak usah. Mas? Loh, Mas? Mas Norman? Tuh orang dikasih duit kok malah nolak. Kenapa ya, Mai? Aku, aku nggak tahu, Ki. Biasanya dia mata duitan lho, padahal. Kamu mendingan pulang lah. Ajak Farel juga. Oma juga pulang ya, Mam? Kalian juga kan perlu istirahat. Maafin Mami ya. Mami tadi udah emosi banget. Mami, tolong ya. Fitri masih mau di sini nemenin Papi. Udahlah, sayang. Pulang ya. Biar Mami yang jagain Papi. Kamu tuh capek lho. Kamu perlu istirahat. Ya? Ya udah. Kita bertiga pulang aja ya. Yuk. Mami. Aku pulang dulu ya. Mami. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mas Tadi aku ketemu Mas Norman Kamu mau gak sekarang nganterin aku ke rumahnya Mas Norman, Mas? Mampus gue Jangan-jangan gue mau disidang disana pakai saksi Norman Pasti si gelas satu itu sudah ngebacot ke Maya soal perselingkuhanku sama Lucy Mau ya nganterin aku ke sana? Iya tapi mau ngapain, Mai? Kamu kok tumben-tumbenan gini sih? Aku tadi kan ketemu Mas Norman Dia gundul ya sekarang jadi serem saya liatnya Ya mungkin kayaknya ini ya dia tuh stres ya Mas ya Ditinggalin Nabila, makanya dia gundul Tadi tuh saya gak tega Saya kepikiran Mas Norman Saya juga jadi kepikiran Yuga Gitu loh Mas Jadi maksud saya kesana itu Kita bantu dia Gak ada salahnya kan Mas Kita bantu Mas Norman Iya kan? Iya 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 Ngapain aku di rumah Kalau istriku aja udah gak mau ngeliat muka aku lagi Mendingan aku ngabisin waktu di kantor aja Sekalian ngehandle tugas-tugas papi yang terbengkalai Aku harus bantu papi Gara-gara aku papi sakit Rel, gimana keadaan papi? Udah baik kan? Lumayan Mas, tapi harus banyak istirahat Ini proposal yang harus kamu tanda tangani Aku cek dulu ya Mas, kamu kenapa kamu? Kok bengong? Ada masalah kamu? Sebenernya ada yang mau aku omongin sama kamu Tapi, tapi aku takut salah Ngomong apa? Soal Mas Bram Kenapa Mas Bram? Sebelumnya aku mau minta maaf Aku gak ada maksud Aku bener-bener gak ada maksud buat ikut campur Tapi Aku kok curiga ya Rel Kayaknya Mas Bram kok mesra banget sama Lucy Dan aku juga pernah mergokin Mas Bram lagi di dokter kandungan sama Lucy Cerita lama Mas Jadi kamu udah tahu Rel Aku sih nebak-nebak aja Mas Tapi belum ada aku bukti konkret Tapi sama Mami gak percaya Kalau Mas Bram itu punya affair sama Lucy Kamanya juga Kayak udah gak peduli sama tingkah aku suaminya di luar Ya, ngapain juga aku peduli kan Mas Lagian aku sendiri udah pusing sama urusan rumah tangga aku Kasian Mami sama Papi Kenapa semua kehidupan rumah tangga anak-anakku jadi kacau kayak gini Bahkan gara-gara kekilafanku juga Papi jatuh sakit Hubunganku sama Fitri di amat kancuran Ya udah kalo gitu Aku ke ruangan dulu ya Rel Assalamualaikum Waalaikumsalam Tumpen nak Maya sama nak Bram mampir kesini Sebenernya kita mau ketemu sama Mas Norman Bu Bisa Hah? Ada apa nih? Mas Stres banget ya? Sampai rontok gitu rambutnya Bukannya rontok emang sengaja digundulin Biar bisa liat tuyul Yuga Nih tante bawa oleh-oleh mainan buat juga Wah Asik Makasih ya tante Ini buat mas Norman Aduh apa-apaan ya mbak Jangan pake duit-duitan kayak gitu dong Udah tau sih orangnya kagak bisa nolakan Loh ya jangan ditolak memang Itu dari saya Ya anggap aja itu sebagai rasa simpati saya Karena saya tau mas Norman lagi dapet musibah kan? Lagi ditinggal Nabila Mas yang sabar ya yang tabah Mungkin Nabila itu bukan jodoh mas Norman Aduh gak usah mbak Ntar sih gak bisa nolak nih Ya udah deh Wah mampus gue Kalo Maya sudah ngasih sogokan sebesar itu Bisa-bisa ntar Norman bakalan cerita macem-macem lagi Nih mas Jangan sedih lagi ya Itu buat mas sama Yuga Buat refreshing Ya biar sedihnya hilang mas Ya udah Kita Permisi ya mas ya Bu Asi Mas Norman Kita pamit pulang ya Ya udah udah hati-hati padah Hehehe Asik 2 juta Hehehe Wah picture kok enak banget ya Patah hati Langsung ada orang kasih duit sekediti Lah emang ah Ya gua Dua Makanya lu nyembel lagu-belagu Baru jadi artis figuran Tanpa dialog aja Lagu-laguan lu udah tenggel Hehehe Gue kaya pernah pake duit lu Man Kok tumben sih mereka datang kemari man Kan gak pernah nginjak rumah ini Aduh man Ada apa man Terus Mau ngasih uang gak tangung-tangung Jutaan Ada deh yang mau tau aja nih Mbak Dua juta Hehehe Kamu tenang saja Tentu semua kejadian itu ada hikmahnya Kalaupun tidak keliatan sekarang Mungkin ya Suatu saat Kita akan mendapatkan hikmahnya Dengan seiring perjalanan waktu Di mana Asal engkau Akhirnya Demanku Atas nama cinta Fit Aku boleh tidur disini gak? Kepala Kepala Kok kamu tidur disitu sih? Apa isi kamu masih marah? Aku paham mama Kenapa semua orang gak ngerti apa yang aku lakukan? Salah tetaplah salah Salah tetaplah salah Dosa besar Dosa kecil tetaplah dosa Aku tau itu Karena rasa kecewa dan kangen sama Fitri Aku ngeliat sosok Miska seperti Fitri omah Aku sangat mencintai Fitri Aku sangat mencintai Fitri Dan aku yakin Fitri juga sangat mencintai aku Tentu Kamu tenang saja Tentu semua kejadian itu ada hikmahnya Kalaupun tidak kelihatan sekarang Mungkin ya Suatu saat Kita akan mendapatkan hikmahnya Dengan seiring perjalanan waktu Kepala Yalah Kepala Kepala Tapi ingat ya mas, mas gak bisa macam-macam sama aku Kalau memang mas mau ninggalin aku, yaudah silahkan Tapi aku akan datang ke Pak Utama dan beberin semuanya Kalau untuk yang kali ini aku ngelayakin, mas Mungkin Fitri gak akan mau bertahan lagi sama aku, mas Rel, aku harus menyelesaikan masalah ini sekarang Iya, mis Aku juga bukan pengencun yang lari dari tang jawab Kita kuranglahkan jalan ku berada Asal engkau akhirnya denganku Ku bertumpah atas nama cinta Atas nama cinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!